Intro Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga Serial Jalan-Jalan Keluarga Jarod Jalan-Jalan Terus? Tidak Ini bukan jalan-jalan Menceritakan perjalanan Pandemi begini, gimana mau jalan-jalan Ini saya berada di rumah saya Kok pakai jas di Indonesia? Gak kayak orang Jawa, orang Eropa Karena perjalanannya ke Belanda Dan waktu di Belanda, saya pakai jas ini Jadi biar waktu bercerita sama video klipnya nyambung lah Video klipnya banyak pakai jas Karena waktu saya ke sana Waktu itu pas spring, April Wah, cakep sekali Kenapa? Kami berjumpa dengan bunga tulip Kalau gak bulan itu gak ada tulipnya Tapi kami ke sana pas bunga tulip bermekaran Jadi kami pernah ke ladang Jadi ini bukan taman, tapi ladang Kawasan, desa yang memang mereka menanam tulip Lalu hari berikutnya kami melewati rute lagi Yang ternyata juga gak jauh dari situ sebenarnya Tapi emang rutanya begitu Kami ke taman bunga tulip Wah, luas sekali Yang namanya taman ya Udah bunganya udah dikumpulkan Wow Walaupun gak ada tulipnya Kalau ada molennya gitu ya Wah ini Belanda nih Kita foto aja orang udah tahu Lagi di Belanda ya Gitu kan Ketika ditulip Nah sebenarnya tulip Bukan janya Belanda ya Turki juga negara yang tulipnya luar biasa Bahkan konon kabarnya juga Turki kawasan asal-muasal tulip Dan penghasil tulip Jadi kalau pada bulan April Ke Turki juga pasti ketemu tulip Ketika di Belanda Maka ada hal yang saya kenang secara spesial Istri saya sedang berbicara di depan kamera Sedang syuting Dan saya syuting Jadi istri saya lagi di depan kamera Lagi syuting Dan saya syuting juga Itu ngapain itu gitu ya Bikin program inspirasi Jadi selama ini bertahun-tahun Saya yang membuat program inspirasi Kemana pergi bawa kamera Lalu rekaman on site Berbicara Belanda Ya betul-betul dari Belanda Berbicara Aceh Betul-betul ke Aceh Nah itu istri saya ikut Tapi dia gak ikut bicara gitu ya Jadi kameramen Tapi kali ini di Belanda Dan beberapa negara berikutnya Maka istri saya juga berbicara Makanya ada klipnya gitu ya Ada buktinya Dan memang ada programnya Apa yang saya mau ceritakan disini Sebagai sebuah inspirasi keluarganya Kami menikah sudah 31 tahun Dimana menjadi seorang coach motivator Atau coach keluarga Itu menjadi bagian utama dalam kehidupan saya Walaupun saya punya kehidupan utama yang lain Seperti bisnis, dagang Tetapi menjadi coach keluarga Adalah bagian utama kehidupan saya Istri saya adalah seorang yang pribadinya Plagmatik Kalau saya di segi temperamen dasar Tidak suka tampil Gak suka depan kamera Gak suka publikasi Tapi karena suaminya model begini Dia menyesuaikan diri Untuk ikut ambil bagian Dalam kehidupan utama saya Supaya saya punya teman hidup Bahkan punya teman tim Ya istri sendiri Lalu pergi kemana-mana bisa berdua Menjadi pembicara keluarga Ya kita jadi pembicara berdua Itu kami bangun secara sengaja Untuk menjadi tim Sehingga pernikahan kami menjadi pernikahan yang kuat Karena suami istri adalah teman hidup Bukan cuma teman tidur Karena itu saya berani menyarankan Kalau Anda punya pasangan Itu kehidupan utamanya apa sih? Misalnya dia seorang accounting Ya Anda bolehlah belajar-belajar sedikit Mengenai accounting Walaupun Anda gak mengerti accounting awalnya Seperti istri saya awalnya juga gak suka bicara Gak suka tampil Tapi lama-lama bisa juga begini Di depan kamera Wah pakai gerakan tangan Gak kayak patung Kenapa? Karena berjuang untuk menyesuaikan diri Dan waktu istri saya berjuang untuk menyesuaikan diri Bertahun-tahun sih Akhirnya bisa juga Itu sebuah usaha yang tentu saya sangat mengapresiasi Jadi kalau Anda merasa bahwa jauh dengan pasangan Gak cocok dengan pasangan Kenapa gak menyesuaikan diri? Tentu kita tidak harus belajar seluruh kehidupan pasangan Tetapi paling-paling untuk bidang utama Supaya paling tidak seandainya tidak menjadi tim Dia bicara nyambung Pasangan Anda misalnya orang politik Dan Anda gak suka politik Tapi dia orang politik Yang mau gak maukan Anda menjadi istri Atau suami orang politik Nah Anda mulai belajar mengenai dunia politik Seandainya tidak ikut terjun Bisa teman ngobrol yang baik Nah itu bagian dari Menjadi pasangan yang sempadan Yang cocok Walaupun banyak perbedaan Karena perbedaan ini selain dikelola Tentu juga disiasati Jadi gak bisa dibiarkan begitu saja Tetapi disiasati Dengan membangun areal-areal kebersamaan Tidak bisa bersama Paling tidak memahami Paling gak mensupport Tim supporter Sokor bisa menjadi teman kerja atau tim Pada bagian utama saja Kan saya ini banyak ya Saya pelukis Saya animator Saya dagang Saya bisnis Saya coach Apalagi gak istri saya juga menjadi sesama coach Sesama pembicara keluarga Apalagi lu bicara parenting Dia hebat sekali Sekarang pun juga pembicara untuk couples Oke juga Bahkan di dalam membuat sebuah program Tapi kami belum sampai Misalnya nih Ngomong begini TikTok berdua nih Wih asik juga nih Mungkin nanti Kalau ada hostnya Lalu kami berdua Sebagai narasumber Boleh juga menjadi sebuah ide Untuk program serial ini Tapi episode selanjutnya Pihak televisi Menyediakan hostnya Kami diwawancarai Menjadi sebuah serial Tapi itu pun dulu Saya gak bisa berdua sama istri Karena saya yang paling banyak ngomong Akhirnya mendominasi pembicaraan terus Nah sekarang istri pun juga bisa Sama-sama menjadi narasumber Ini adalah sebuah kesaksian dari kami sebenarnya Bagaimana kami menikah dengan Berangkat dari perbedaan yang banyak Kecenderungan perilaku yang berbeda Suku yang berbeda Ekonomi yang berbeda Tapi akhirnya kami semakin sepadan Karena ada kesediaan Untuk ikut ambil bagian Dan belajar Pada bagian utama Kehidupan pasangan Nah kembali ke Belanda Belanda ini Ya tadi saya katakan yang unik adalah Molen Kalau pergi ke Belanda Mesti mengunjungi itu Kalau nanti orang bilang Belum ke Belanda loh Tulip kan gak ada sepanjang waktu Kalau molen ada ya Tapi juga sebenarnya Budaya Apa namanya Arsitektur Belanda sendiri ya khas Ada kawasan rumah Dimana Ganggangnya Jalan-jalannya itu Adalah sungai Karena memang Belanda ini kan Negara yang sebenarnya Di bawah permukaan laut Dan mereka ahli dalam bidang Bendungan Dan waktu Indonesia dijajah Belanda Belanda membangun Raya kereta api Bendungan Maka bendungan-bendungan yang dibangun Pada zaman Belanda Masih cukup banyak yang kokoh Sampai hari ini karena mereka ahlinya Belanda juga dikenal dengan kejunya Dan tentu adalah budaya Eropa Baik itu pakaian Arsitektur Dan sebagainya Waktu kami di Belanda Kami menikmati Kebersamaan Bersama istri Tapi juga dengan teman-teman Di sana Karena waktu saya di Belanda Saya menghidap bukan di hotel Tapi di rumah seorang sahabat Dan itu juga kami menikmati Kebersamaan Di dalam hidup ini Kalau kita punya banyak sahabat Kita bisa keliling dunia Gak gini di hotel Ya tapi tidak semua negara Kami punya teman Tapi cukup banyak Cukup banyak negara di dunia ini Dimana saya pergi kemana-mana Kami punya sahabat Persahabatan muncul Karena kita menghargai keberagaman Itulah kenapa saya punya sahabat Di berbagai belahan dunia ini Baik Indonesia Atau luar negeri Ini kita bawa juga dalam keluarga Karena keluarga khususnya pernikahan Adalah bersatunya Dua pribadi Dengan aneka keberagaman Ketika keberagaman ini Kita kelola Menjadi indah Dipahami Menyesuaikan diri Maka saya percaya Walaupun banyak perbedaan Pernikahan Bisa indah Dan bahagia Itulah inspirasi hari ini Sampai jumpa Untuk inspirasi selanjutnya Salam bahagia Luar biasa Terima kasih telah menonton